ROTARI EXPERIMENT 7 Tak usah diregukan lagi, adalah sebuah sport car yang mampu menaikkan derajat konfigurasi mesin wengkel di dunia perotomotifan Dan menjadi satu-satunya mobil bermesin rotari paling sukses di sepanjang sejarah Valid, no debat Selama 25 tahun diproduksi, RX7 dibagi menjadi 3 platform Yang masing-masing memiliki subdivisi sendiri seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin disempurnakan men Yang artinya, RX7 tidak hanya memiliki 3 generasi, tapi ada 8 generasi yang pernah dilahirkan Kuy, tonton video ini untuk mengetahui perkembangan Mazda RX7 yang menjadikannya sebagai salah satu mobil legenda Jepang Kurang afdol rasanya jika membahas Mazda RX7 kalau tidak membahas mesinnya Jauh sebelum RX7 tercipta, ada seorang insinyur teknik mesin jenius bernama Felix Wanker Ya, dikarenakan doi berasal dari Jerman, namanya dieja menjadi wangke, bukan wengkel men Suatu hari, Felix pernah bermimpi pergi ke suatu tempat dengan mobil ciptaannya sendiri sambil membual ke teman-temannya Woy men, my car has a new type of engine, a half turbine and a half reciprocated engine I invented it Saat terbangun, Felix menyadari bahwa mimpinya adalah firasat Dan dia yakin mesin tersebut mampu menciptakan 4 langkah layaknya mesin kebanyakan Proses masuk, proses kompresi, proses pembakaran, dan proses pembuangan Tetapi, dapat dilakukan sebanyak 3 kali sekaligus dalam satu putaran Gokil Makanya, jangan heran kalau tenaga mesin 1000 cc si Felix ini nantinya bisa setara dengan tenaga mesin 3000 cc pada mesin piston Tonton video ini bagi yang belum untuk mengetahui cara kerja mesin piston Felix Wanke membuat mimpinya menjadi nyata setelah mendapatkan hak patent pada tahun 1929 Baru setelah perang dunia kedua kelar, pengembangan mesin rotari dimulai Felix mendapatkan kesepakatan dengan pabrikan sepeda motor asal Jerman, NSU, pada tahun 1961 Felix dan NSU menyelesaikan sebuah prototipe mesin yang diberi nama DKM Nenek moyang mesin rotari ini memiliki rumah rotor berbentuk bundar dan rotornya berbentuk segitiga sama sisi Dan bukan Mazda yang menanamkan mesin tersebut pertama kali pada sebuah mobil Ya udah pasti NSU nya sendiri dong NSU menciptakan sebuah mobil bermesin rotor pertama di dunia dengan nama NSU Spider Lahir dengan bentuk cabrio dua pintu 500cc dengan single rotor bertenaga 50 horsepower doang Tetapi dikarenakan biaya produksi yang tinggi dalam melakukan riset mesin rotari tersebut Ditambahnya lagi sering ditemukan masalah pada mesin rotornya Pabrikan NSU bangkrut dan diambil alih oleh perusahaan Volkswagen Group Lalu di merger dengan pabrikan Auto Union Yang nantinya akan membentuk sebuah perusahaan baru bernama Audi Dan semenjak matinya perusahaan NSU Mesin rotor sudah tidak lagi mereka produksi men Tetapi sebelum NSU bubar pada tahun 69 Lisensi hak patent mesin rotor punyanya si dokter Felix Wangke ini Sempat dijual ke perusahaan lain untuk dikembangkan dengan versi mereka sendiri men Perusahaan-perusahaan yang berani membeli lisensi tersebut adalah Roller-Royce, Citroen, General Motor, dan juga perusahaan kecil asal Jepang Mazda 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 Presiden Mazda saat itu, Suneji Matsuda Yang merupakan anak dari pendiri Toyo Kogyo Corporation Sebelum nama Mazda digunakan Langsung mengetahui potensi dari mesin rotary buatan NSU tersebut Setelah diketahui adanya keterbatasan dari mesin single rotor ini Maka Mazda mulai mempelajari dan mencari tahu Solusi munculnya baret-baret pada dinding rumahan rotor Akibat dari gesekan yang terlalu sering men Mereka pun sampai menyebutnya sebagai Nail Mark of the Devil Atau bekas cakaran dari iblis Hal ini yang menyebabkan mesin rotary rentan bocor Sehingga konsumsi oli menjadi boros Maka Mazda mulai melakukan investigasi terhadap Apex Seal Yaitu sekat-sekat di setiap ujung rotor Yang mereka desain dengan durability yang lebih baik men Pada tahun 1967 Mazda meluncurkan mobil bermesin double rotor pertama di dunia Yang mereka namakan Mazda Cosmo Sport Dengan masing-masing rotor yang memiliki 491 cc Jika ditotal secara keseluruhan menjadi 982 cc Dengan mesin kode 10A ini Mazda Cosmo dapat menghasilkan tenaga hingga 110hp Dan sukses meluncur di pasaran untuk bersaing dengan Toyota 2000 GT di pasar Amerika Gokil Setelah memproduksi masal mesin double rotor tipe 10A pada Cosmo Sport Mazda Nampaknya semakin percaya diri Dan menggunakan kembali mesin tersebut pada mobil sedan mereka Mazda Capella dan juga Mazda Savannah Yang termasuk dalam keluarga RX Series Mereka menyebutnya sebagai Mazda RX 2 dan Mazda RX 3 RX 3 ternyata cukup berprestasi Dimana Mazda mampu merebut gelar Fuji 500 Japanese Grand Prix tahun 1972 Dan mengklaim sudah mendapat lebih dari 500 gelar hingga tahun 1976 Serta bersaing ketat dengan Nissan Skyline Di Australia, RX 3 sangatlah terkenal di track balap Baik itu sirkuit ataupun track drag race Dalam banyak kelas, RX 3 sangat menominasi di negeri kanguru ini Selanjutnya, Mazda melanjutkan dinasti RX Dengan memproduksi RX 5 Yang juga dikenal sebagai New Mazda Cosmo Menyusul kejayaan Mazda RX 3 Savannah Mazda, berencana membuat sebuah sport car murah dengan performa dan styling yang sama baiknya Diplot sebagai rival dari Lotus Elan Lahirlah Mazda RX 7 Meski Mazda RX 7 masih memakai nama Savannah yang dipopulerkan oleh RX 3 Tapi keduanya adalah mobil yang benar-benar berbeda men Persamaannya hanyalah pada penggunaan mesin wengkel rotari yang dipakai oleh keduanya Didesain oleh tim yang dikepali oleh Mata Saburo Maeda RX 7 dijual bersamaan dengan beberapa line-up lain Mazda yang juga memakai mesin rotari Rx 7 seri pertama Dengan kode SA Menggunakan mesin rotari berkapasitas 1146 cc Berkode 12A Yang menghasilkan tenaga 100 HP Tersedia dengan transmisi manual 4 dan juga 5 percepatan Atau transmisi otomatis 3 percepatan Walau tenaganya tidak terlalu besar Namun dengan bobot mobil yang hampir ngepas 1000 kg RX 7 adalah mobil yang menyenangkan untuk dikendarai men Performanya juga tidak bisa dipandang sebelah mata Akselerasi dari 0 sampai 100 Bisa dilakukan dalam waktu 9,2 detik doang Dengan kecepatan maksimal di 190 km per jam Hal tersebut sangat terimpresif pada zamannya Dengan didukung, RX 7 memiliki performa menikung yang sangat baik Berkat pembagian berat 50-50 di bagian depan dan belakang men Dengan ukuran mesin rotarinya yang kecil Membuatnya dapat dipasang tepat di belakang garis gar dan depan Menjadikan RX 7 seri pertama Sebagai mobil midship yang mesinnya ada di depan pengemude men Untuk yang belum tahu istilah midship, mid engine, front engine, dan juga rear engine Mungkin bakal gue jelasin di lain kesempatan men Ada beberapa fitur mesin rotari yang menarik perhatian para insinyur Tanjaman Mazda Salah satunya adalah regulasi Seperti yang gue bilang di awal video Mesin rotari dapat menghasilkan tenaga yang terlalu over Dibandingkan dengan mesin pistol pada cc yang sama For you information Di negara Jepang, mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc Terbebas dari pajak tahunan men Yang artinya dengan tenaga yang hampir sama dengan mobil cc besar Rx7 menjadi mobil kencang dengan pajak termurah men Gokil Pada tahun 81, Rx7 seri kedua lahir Dengan desain bumper, stop lamp, dan juga interior yang ikut berubah Dan Rx7 sekarang terbagi menjadi dua trim level Tipe S dan juga tipe GSL yang memiliki rem cakram di gempat rodanya men Dikarenakan peraturan nomor identifikasi kendaraan Yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Amerika Di seri kedua ini, kode SA berubah menjadi FB Model seri kedua tidak lagi memiliki transmisi manual 4 percepatan Tetapi dilengkapi dengan 5 kecepatan sebagai standar Teruntuk pasar Amerika, speedometer diubah dari 85 mil per jam Menjadi 130 mil per jam pada tahun 83 Akibat adanya penghapusan batas kecepatan yang telah diperlakukan Tenaga mesin 12A juga meningkat sedikit Dari 100 HP menjadi 114 HP Dan pada tahun 83, Mazda Rx7 masuk ke dalam daftar 10 terbaik Oleh majalah Car & Driver Di tahun 84, Mata Saburo Maeda menyempurnakan seri ketiga Sebagai seri terakhir untuk generasi Rx7FB Di pasar Amerika, seri ketiga hadir dengan varian baru GSLSA Yang memakai mesin double rotor 1308 cc full injection dengan kode 13B Yang merupakan pengembangan dari mesin 12A di seri pertama dan seri kedua men Untuk pasar Jepang, Rx7 masih ada yang menggunakan mesin 12A Namun sudah menggunakan turbo yang dapat menghasilkan tenaga 163 HP Mereka menamanya sebagai Savana Turbo Penjualan Rx7 seri pertama, kedua dan juga ketiga cukup kuat Dengan total produksi sebanyak 470 ribu mobil Yang dimana 80% nya terjual di pasar Amerika doang men Teruntuk Savana Turbo Diproduksi hanya dalam waktu 1 tahun Karena generasi berikutnya akan segera diperkenalkan Di karena kendurasi yang terlalu panjang Gue akan membagi video The History of Mazda Rx7 ke dalam 2 bagian men Selain melanjutkan penjelasan generasi Rx7 selanjutnya Gue juga akan menceritakan kejayaan Rx7 di berbagi kompetisi balap Spesifikasi mobilnya takah hasil bersaudara Dan juga harga jual Mazda Rx7 di pasaran men Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya